Terima kasih telah menonton Kecamatan di Mamuju Tengah telah mengembalikan logistik pemilu 2024 ke gudang KPU. Empat kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Tobada, Karosa, Pangale, dan Budong-Budong. Sementara untuk Kecamatan Topoyo belum melakukan pengembalian sebab proses rekapitulasi masih berlangsung. Pengembalian logistik pemilu ke gudang logistik KPU Mamuju Tengah dikawal oleh aparat kepolisian dan dihadiri bawah slu. Komisioner KPU Mamuju Tengah Sri Har Yudit mengatakan pengembalian logistik tersebut dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Sedangkan PPK yang telah mengembalikan logistik adalah yang telah menyelesaikan rekapitulasi pleno terbuka di masing-masing kecamatan. Jika semua logistik telah dikembalikan ke KPU Kabupaten, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten dan seterusnya ke tingkat provinsi. Diharapkan proses rekapitulasi berjalan kondusif, aman dan damai. Pihak KPU juga meminta masyarakat agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak jelas, serta mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keamanan selama proses pemilu 2024 berjalan. Oke, jadi untuk logistik yang kembali dari kecamatan itu sudah ada empat kecamatan yang selesai melaksanakan rekapitulasi pleno terbuka di kecamatan. Yang sekarang ini masih berlangsung itu hanya kecamatan Topoyo. Dari lima kecamatan itu yang sudah kembali, Topada, Karosa, Pangale, dan Budong-Budong. Itu sudah ada semua, bisa teman-teman lihat di sini masih ada juga yang sementara diturunkan, dianggup dari PPK, Topada, kalau yang ini yang baru datang sekarang. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.